Terima kasih. Terima kasih. Jika ada salah satu bagian dari orang-orang yang ingin atau mendambakan wajah cantik alami maka kami sarankan untuk mencoba bahan alami yang tentu saja mudah didapatkan. Bahan-bahan alami seperti apa yang bermanfaat untuk mencerahkan wajah tentu saja bahan yang banyak mengandung vitamin yang bagus untuk menjaga kesehatan kulit terutama kulit wajah yang akan memberi Anda rasa percaya diri. Produk kecantikan sekarang ini lebih mengutamakan bahan alami untuk membuat berbagai alat kosmetik tetapi harganya yang lebih tinggi dengan demikian membuat kita susah untuk mendapatkannya. Baca juga cara mengencangkan kulit wajah secara alami dan cepat. Jika bahan yang diproses sebagai alat kecantikan bisa kita dapatkan langsung dari sumbernya, untuk apa kita membeli produk tersebut dengan harga yang mahal langsung saja kita buatkan resep alami sendiri yang berbahan utama daun atau buah-buahan yang ada di sekeliling kita. Nah sebelum kita mengobati masalah kulit wajah terlebih baiknya kita ketahui dulu apa saja yang membuat wajah kita kusam dan kurang bersinar, tentu saja ada faktor tersendiri yang bisa saja jarang kita ketahui dalam kegiatan sehari-hari ada beberapa hal yang umum dapat membuat kulit wajah hitam atau gelap sehingga merusak penampilan Anda. 1. Bergadang di malam hari Salah satu kebiasaan buruk yang dapat merusak kondisi kulit wajah Anda adalah bergadang di malam hari, karena hormon dalam tubuh Anda akan keluar pada malam hari dan pori-pori kulit Anda akan terbuka sehingga membuat kulit Anda lelah, jadi bukan Anda saja yang butuh istirahat, kulit wajah Anda juga butuh istirahat. 2. Terkena asap rokok Kandungan nikotin pada asap rokok bisa-bisa merusak sel pada kulit wajah Anda, apalagi Anda yang suka merokok pada ruangan tertutup ini dapat membahayakan pori-pori kulit wajah, sehingga wajah Anda akan tampak kusam dan tidak sehat. Kurang mengkonsumsi buah-buahan Mungkin ada sebagian orang yang tidak begitu suka mengkonsumsi buah-buahan maka kulitnya akan tampak keriput gelap dan tidak ternutrisi, dengan memberi nutrisi dan vitamin yang cukup untuk kulit wajah Anda dari dalam. Maka Anda telah melakukan perawatan kulit yang baik dari dalam, dengan mengkonsumsi buah-buahan segar akan mampu membuat kulit wajah terasa sehat, putih, dan bersih, apalagi Anda yang ingin memberi nutrisi dan vitamin kulit dalam luar dengan memanfaatkan masker buah-buahan segar. 20 Cara Memutihkan Wajah Secara Alami Mudah dan Cepat Nah, dengan mengetahui beberapa penyebab umum yang dapat merusak kecantikan kulit, kita bisa membiasakan diri untuk menjauhkan hal yang tertera di atas, tetapi kita harus menjaga kulit dari luar supaya kulit wajah bisa seperti yang kita inginkan. Kami di sini sudah mengumpulkan beberapa cara alami untuk memutihkan wajah mudah dan cepat, lagi pula bahan yang ada di sekeliling kita saja, apa saja bahan alami untuk menjerahkan wajah yuk kita simak. 1. Cara Memutihkan Wajah Dengan Masker Tomat Memutihkan Wajah Dengan Masker Tomat Memang buah tomat mempunyai banyak manfaat untuk kecantikan, terutama kecantikan kulit wajah, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan buah tomat sebagai masker wajah, kandungan antioksidan pada buah tomat mampu melindungi kulit Anda dari sinar ultraviolet pada siang hari, terlebih baik untuk Anda yang sering beraktifitas di luar ruangan. Cara Membuatnya Ambilkan 2 buah tomat merah yang masih segar dan haluskan dengan belander tambahkan sedikit perasan jeruk nipis, lalu oleskan pada bagian wajah hindari mengenai mata, biarkan beberapa menit dan bersihkan dengan air hangat, lakukan pada malam hari sebelum tidur supaya kulit wajah Anda akan terawat dari luar dengan baik. 2. Memutihkan Wajah Dengan Lidah Buaya Cara Memutihkan Wajah Dengan Lidah Buaya Lidah buaya, sebagian orang mengandalkan lidah buaya untuk perawatan rambut, memang ia lendir pada daun ini mempunyai berbagai khasiat yang luar biasa, tetapi bagaimana cara memutihkan wajah dengan lidah buaya ya? Lidah buaya mengandung vitamin A, B, C dan E yang mampu memberi efek positif untuk kulit, cerah Anda dengan cepat. Baca juga khasiat lidah buaya untuk kesehatan dan kecantikan. 3. Memutihkan Wajah Dengan Lidah Buaya Memutihkan Wajah Dengan Sari Bengkoang Secara jelas kita lihat gambar buah bengkoang pada botol atau produk kecantikan, berarti buah ini menjadi bahan utama untuk menjaga kelembapan kulit. Nah kita sekarang bisa mencoba cara memutihkan wajah dengan bengkoang, kandungan pada buah bengkoang terdapat vitamin B dan C yang tinggi sehingga dapat merawat kulit wajah dengan baik. Cara membuat, cara memutihkan wajah dengan bengkoang kita bisa memanfaatkan sari dari buah ini, kupas buah bengkoang dan parut lalu peras hingga mengeluarkan air dari ampas tersebut, dan tuangkan pada sebuah wadah dan diamkan selama 15 menit sampai terdapat endapan di bawahnya. Lalu pisahkan endapan bengkoang tadi dan oleskan seluruh wajah diamkan selama 20 menit bersihkan dengan air, gunakan secara rutin 1 kali dalam sehari. 4. Putih Telur Dan Jeruk Nipis Memutihkan Wajah Dengan Putih Telur Dan Jeruk Nipis Kandungan protein pada telur akan menutrisi kulit wajah Anda dengan baik dan kandungan antioksidan pada jeruk nipis juga akan melindungi kulit wajah Anda dari bahaya sinar UV, sehingga kulit wajah akan terjaga dengan baik sepanjang hari. Baca juga manfaat putih telur untuk perawatan wajah. Cara Membuat Cara Memutihkan Wajah Dengan Masker Telur Dan Jeruk Nipis Ambilkan 1 telur ayam kampung dan pisahkan putih telur lalu kocok hingga berbusa putih dan tambahkan perasan jeruk nipis, lalu olaskan seluruh wajah diamkan hingga kering, dengan menggunakan jeruk nipis maka bau amis pada telur akan hilang, lakukan cara ini pada malam hari sebelum tidur. 5. Dengan Masker Pepaya Cara Memutihkan Wajah Dengan Masker Pepaya Siapa sangka buah yang selalu kita jadikan jus segar bisa bermanfaat untuk mencerahkan wajah, bagaimana cara mencerahkan wajah dengan pepaya? Seperti biasa buah pepaya dapat dijadikan masker alami sebagai perawatan wajah dari luar, buah pepaya mempunyai sifat pemutih untuk sel kulit yang baik. Cara Membuat Cara Membuat Masker Pepaya Untuk memutihkan kulit sangatlah sederhana, kita tak perlu menambahkan bahan lain cukup dengan menghaluskan satu potongan buah pepaya segar dengan blender dan oleskan di seluruh wajah diamkan selama 20 menit supaya kandungan dan rasa sejuk pada buah ini dapat dirasakan oleh pori-pori kulit Anda. Gunakan Masker Pepaya pada malam hari sebelum tidur 6. Dengan Minyak Zaitun dan Gula Pasir Memutihkan Wajah Dengan Minyak Zaitun dan Gula Pasir Minyak zaitun sangat ampuh untuk mencerahkan wajah yang terdapat fleks hitam dan sel kulit mati akibat bekas jerawat. Minyak zaitun juga memberi nutrisi yang cukup untuk kulit wajah Anda. Untuk hasil yang maksimal tambahkan sedikit gula pasir. Cara Membuat Cara Merawat Wajah Dengan Minyak Zaitun Caranya sangat mudah tambahkan sedikit gula pasir ke dalam minyak zaitun dan oleskan secara merata di wajah Anda. Jangan lupa berikan sedikit pijatan lembut selama 20 menit dan bersihkan kembali wajah dengan air dingin. Cara ini bisa Anda lakukan 2 kali dalam sehari. 7. Mencerahkan Wajah Dengan Madu Cara Mencerahkan Wajah Dengan Madu Madu Alami Menyimpan Berbagai Manfaat Di Dalamnya Bagaimana Tidak Cairan Alami Dari Hasil Lebah Ini Mampu Merawat Kulit Anda Dari Luar Dan Dalam Madu Mengandung Antiseptik Yang Dapat Menangkat Radikal Bebas Yang Menyerang Pori-Pori Kulit Wajah Anda Madu Juga Bisa Mencegah Penuaan Dini Bagaimana Cara Mencerahkan Wajah Dengan Madu Cara Memutihkan Wajah Dengan Madu Sangatlah Sederhana Tinggal Oleskan Madu Alami Pada Bagian Wajah Secara Merata Dan Biarkan Sekitar 20 Menit Supaya Kandungan Padamadu Dapat Diserap Oleh Kulit Anda Dan Bersihkan Dengan Wair. Anda Bisa Mencoba Cara Ini Setiap Hari 8. Dengan Buah Mentimun Mencerahkan Wajah Dengan Buah Mentimun Mentimun juga termasuk buah-buahan yang sangat ampuh untuk menjaga dan merawat kulit Anda dari penuaan dini, kandungan nutrisi dan mineral pada mentimun mampu menghilangkan kusam pada kulit wajah Anda, sehingga akan tampak putih berseri. Cara Membuat Langsung Saja Anda Iris Mentimun Kecil-Kecil dan tempelekan seluruh wajah Anda dan diamkan selama 20 menit sambil menikmati rasa sejuk pada kulit wajah Anda, untuk mendapatkan hasil yang maksimal Anda juga bisa menghaluskan buah ini dan tempelekan seluruh wajah agar bisa merata, lakukan pada malam hari dan lihat hasilnya. 9. Jeruk dan Kunyit Memutihkan Wajah Dengan Jeruk dan Kunyit Selain mentimun jeruk juga berperan aktif untuk mencerahkan wajah secara alami, kandungan vitamin C yang tinggi pada jeruk mampu memberi hasil yang luar biasa untuk perawatan wajah secara menyeluruh, Anda bisa membuat jus jeruk untuk dikonsumsi ataupun Anda gunakan pada kulit wajah dari luar. Cara membuat Cara memutihkan wajah secara alami dengan jeruk dan kunyit, siapkan satu perasan buah jeruk segar dan bubuk kunyit lalu aduk hingga menjadi pasta dan oleskan sebagai masker di seluruh wajah, Anda bisa mendiamkan masker tersebut pada wajah hingga pagi hari, dan esoknya bilas hingga bersih, gunakan cara ini dengan rutin setiap hari. 10. Menggunakan Strawberry dan Susu Memutihkan Wajah Dengan Menggunakan Strawberry dan Susu Buah strawberry banyak mengandung lagici yang sangat bagus untuk mengatasi flek hitam pada kulit wajah Anda, selain itu buah strawberry juga sangat ampuh untuk mengatasi kulit kusam akibat kerusakan, dan membantu menyembuhkan bekas luka akibat jerawat dan komedo. Baca juga cara menghilangkan komedo secara alami. Cara membuatnya haluskan buah strawberry dan campurkan sedikit susu hingga kental dan oleskan seluruh wajah Anda, diamkan beberapa menit dan bilas dengan air bersih, Anda bisa menggunakan bahan ini setiap hari secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 11. Memanfaatkan Kentang Cara memutihkan wajah secara alami dengan kentang Kentang membantu mencegah kulit Anda kelihatan gelap dan mampu membersihkan sel-sel kulit mati dengan cepat. Buah ini juga mengandung vitamin C dan sifatnya yang dapat memutihkan wajah secara alami. Bagaimana cara mengolahnya? Cara membuat, cara mencerahkan wajah dengan kentang, Anda cukup mengupas kentang dan masukkan dalam blender. Tunggu beberapa menit hingga kentang halus dan tambahkan sedikit air. Oleskan seluruh kulit wajah Anda, diamkan selama 15 menit lalu bersihkan dengan air. Anda bisa menerapkan cara ini minimal 2 kali dalam seminggu secara rutin dan teratur. 12. Tepung beras Memutihkan wajah dengan tepung beras Taukah Anda tepung beras bermanfaat untuk mencerahkan wajah secara alami? Pada tepung beras terdapat antioksidan yang dapat membunuh racun yang berbahaya bagi kulit Anda, misalnya asap kendaraan di siang hari, maka pada malam hari Anda bisa mencoba menggunakan bahan alami ini. Cara membuat Anda bisa menciptakan sendiri tepung beras yang alami dan bersih dari bahan lain, ambilkan 1 gelas beras dan tumbuk hingga halus dan campurkan air hangat secukupnya, lalu oleskan pada wajah Anda, diamkan sekitar 15 menit. Maka rasa sejuk pada wajah akan Anda rasakan, lakukan cara ini pada malam hari sebelum tidur. 13. Memanfaatkan air beras Cara memutihkan wajah dengan air beras Jika Anda malas untuk membuat tepung beras, maka pilihan Anda bisa mencoba memanfaatkan air beras untuk mencerahkan wajah secara alami. Air beras mengandung banyak vitamin B yang membantu menutrisi kulit Anda dari luar, tetapi usahakan menggunakan beras yang alami tanpa campuran bahan lain. Cara membuat Ambilkan beberapa genggaman beras yang masih alami, lalu masukkan ke dalam gelas dan tambahkan sedikit air bersih lalu kocok hingga keluar air berwarna putih. Nah air inilah yang akan Anda oleskan pada seluruh wajah, sambil melakukan sedikit pijatan lembut, dan diamkan selama 20 menit lalu bilas kembali wajah Anda dengan air bersih. Lakukan cara alami ini setiap malam menjelang tidur. 14. Garam dan Lemon Memutihkan wajah dengan garam dan lemon. Lemon mengandung vitamin C yang luar biasa sehingga sangat cocok untuk berbagai perawatan wajah. Lemon dan garam tak hanya mampu mencerahkan kulit wajah Anda akan tetapi bisa mengurangi minyak pada kulit wajah, sehingga jerawat dan komedo akan berkurang dengan cepat. Cara membuat belah buah lemon yang masih segar peras airnya dan masukkan ke suatu tempat, campurkan dengan sedikit garam dapur, lalu oleskan pada wajah sambil menggosok lembut dengan ujung jari selama beberapa detik, diamkan beberapa menit lalu bilas dengan air bersih. Lakukan cara ini setiap hari hingga Anda mendapatkan hasil yang maksimal. 15. Skrup Kopi dan Gula Cara membuat Anda bisa membuat skrup alami yang berbahan dari kopi dan gula. Sediakan beberapa sendok kopi dan gula lalu tambahkan sedikit air hangat, lalu oleskan di seluruh kulit wajah. Diamkan beberapa menit supaya kandungan kopi dapat diserap oleh pori-pori Anda dengan sempurna. Lakukan cara ini pada siang ataupun malam hari. 16. Mencerahkan wajah dengan yoghurt Cara mencerahkan wajah dengan yoghurt Mungkin Anda belum pernah mendengar yoghurt. Yoghurt dibuat dengan campuran susu sapi dan kedelai alami, tetapi selalu didominasi oleh susu sapi. Yoghurt mengandung asam laktat yang tinggi dan protein yang terdapat pada susu sapi. Dengan kandungan ini yoghurt juga bermanfaat untuk mencerahkan wajah secara alami dan aman. Sifat yoghurt juga memberi efek cerah pada wajah Anda. Jika penggunaannya teratur Cara membuat bagaimana cara memutihkan wajah dengan yoghurt Caranya sangat mudah Anda tinggal membeli yoghurt yang alami tetapi cocoknya yang tanpa rasa. Jika sudah langsung saja Anda oleskan di wajah secara merata dan diamkan selama 10 menit saja. Bersihkan dengan air. Lakukan cara ini dua kali dalam sehari, yakni pagi dan malam hari. 17. Masker pisang Cara memutihkan wajah dengan masker pisang Bagi kita yang tinggal di Indonesia pisang bukanlah buah-buahan yang langka, karena buah ini selain mudah didapatkan harganya yang termasuk terjangkau, sehingga memudahkan kita untuk membuat masker pisang sebagai bahan alami untuk mencerahkan wajah. Kandungan vitamin dan mineral pada pisang akan membantu mencerahkan kulit wajah yang kusam. Dan membantu mengangkat sel kulit mati dengan cepat. Cara membuat Cara memutihkan wajah dengan masker pisang bukanlah suatu hal yang sulit. Anda tinggal mencari buah pisang yang sudah matang dan masih segar. Haluskan buah pisang hingga licin dan tambahkan sedikit minyak zaitun. Cukup 1 sdm minyak zaitun untuk 1 buah pisang, lalu aduk hingga merata dan kental. Oleskan seluruh wajah diamkan selama 15 menit. Di sini Anda dapat merasakan sejuknya masker pisang di wajah, lalu bilas dengan air hangat. Lakukan cara ini pada malam hari supaya kulit wajah Anda putih dan berseri. 18. Masker alpukat Cara memutihkan wajah secara alami dengan masker alpukat. Selain pisang buah alpukat juga membantu Anda mendapatkan kulit wajah yang sehat dan bersih, buah alpukat juga bukan buah-buahan yang sulit didapatkan. Dengan harga yang sangat terjangkau Anda sudah bisa membuat masker alpukat sendiri. Kandungan alpukat sangat bagus untuk menjaga kelembapan kulit wajah Anda dan membentuk menyembuhkan iritasi pada kulit wajah Anda akibat bekas jerawat. Baca juga manfaat alpukat untuk wajah. Cara memutihkan wajah dengan alpukat bukanlah hal yang sulit. Dalam membuat masker alami ini kita tak perlu menambahkan bahan lain, cukup dengan satu buah alpukat matang. Haluskan daging buah alpukat dan tambahkan sedikit air biar kental seperti pasta, lalu oleskan pada bagian kulit wajah Anda. Diamkan selama 20 menit, lalu bilas dengan air bersih. Anda bisa membuat dan menggunakan buah alpukat pada malam hari saja. 19. Masker apel dan madu Cara memutihkan wajah dengan masker apel dan madu Pernahkah Anda mendengarkan masker buah apel? Jika belum Anda bisa mencobanya, buah apel memang mempunyai harga yang sedikit tinggi tetapi untuk manfaat dan khasiat pada buah apel sangat luar biasa, apalagi untuk perawat wajah secara rutin. Pada buah apel terdapat vitamin C yang tinggi sangat baik untuk menjaga kebugaran kulit wajah Anda dan mencegah penuaan dini. Cara membuat Cara memutihkan wajah dengan apel, cara membuat masker apel sangatlah mudah, cuma dalam resep kali ini kita membutuhkan sedikit madu. Cara membuatnya haluskan satu buah apel dengan blender lalu tambahkan satu SDM madu alami dan sedikit perasan jeruk nipis. Jika sudah, tuangkan masker tersebut dalam sebuah tempat dan masukkan ke lemari es sekitar 15 menit. Jika sudah holeskan seluruh wajah dan diamkan pada kulit wajah Anda selama 15 menit lalu basuh dengan air bersih, gunakan masker alami ini pada malam hari supaya kulit wajah Anda merasakan sejuk dan khasiat dari buah apel. 20. Rajin mencuci wajah Memutihkan wajah dengan rajin mencuci wajah Salah satu cara memutihkan wajah secara sederhana yaitu dengan rutin membersihkan kulit wajah dengan air bersih secara teratur minimal 2 kali dalam sehari, dengan Anda rajin mencuci muka pada siang hari terlepas dari kegiatan, apalagi kegiatan di luar ruangan akan membantu mengangkat kotoran dan debu yang menempel pada pori-pori kulit wajah Anda. Sehingga kulit wajah Anda akan selalu bersih, untuk lebih sempurnanya gunakan juga sabun pembersih muka yang terdapat di pasaran. Itulah beberapa cara memutihkan wajah secara alami yang bisa Anda coba di rumah. Buah-buahan alami yang terdapat di daerah kita sebenarnya menyimpan sejuta manfaat yang jarang kita ketahui, jadi selain kita mencoba bahan alami untuk mencerahkan wajah kita juga dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi sayur. Sayuran segar setiap hari supaya kesehatan kulit bisa terawat dari luar dan dalam. Selain makanan yang alami dan segar kita juga dianjurkan untuk menjalani pola hidup yang sehat, seperti rajin berolahraga, dengan olahraga membantu mengurangi kandungan lemak dalam tubuh sehingga bisa mencegah munculnya penyakit kulit yang muncul akibat lemak, seperti jerawat, bisulan dan lainnya. Semoga artikel ini membantu Anda dalam mendapatkan kulit wajah yang sehat, putih dan berseri, sekian dan terima kasih.